Jika pada badminton coaching pattern yang chapter ketiga menggunakan tiga titik, maka disini menggunakan lima titik. Halo, saya menyampa kepada para pelatih badminton club dan para bapak-bapak yang ingin melatih anaknya sendiri. Di video badminton tutorial kali ini, saya akan melanjutkan tentang cara latihan badminton pattern, yaitu chapter yang keempat. Dan pada saat melatih menggunakan multi-suttle drill, masih melakukan dengan hand feeding. Badminton training pattern chapter yang keempat di video tutorial ini masih berkaitan dengan chapter yang ketiga. Bagi kalian yang belum tahu untuk chapter ketiga, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Jika pada badminton coaching pattern yang chapter ketiga menggunakan tiga titik, maka disini menggunakan lima titik. Badminton training pattern pada chapter yang keempat di video tutorial badminton kali ini masih juga berkaitan dengan chapter yang pertama. Jadi di video badminton tutorial chapter yang keempat ini merupakan cerminan dari video yang chapter satu dan chapter yang ketiga. Bagi kalian yang belum mengetahui tentang video badminton tutorial berkaitan dengan badminton training pattern yang chapter ke satu, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau kalian baca di deskripsi bawahnya video. Badminton video tutorial di chapter yang keempat ini menggabungkan untuk chapter yang ketiga, yaitu melakukan scissor jump smash di sisi kiri belakang dan menggabungkan chapter yang pertama menggunakan lima titik. Kalian bisa mengaplikasikan multi salter drill menggunakan hand feeding di video tutorial ini kepada atlet kalian ataupun kepada anak kalian. Ingatlah polanya dan kalian boleh meniru. Ayo kita saksikan sama-sama badminton video tutorial berkaitan dengan badminton training pattern chapter yang keempat dibandingkan dengan chapter yang pertama. Silahkan simak baik-baik. Silahkan simak baik. Silahkan akibat. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton